Intro Kodam 14 Hasanuddin menggelar rapat pimpinan atau rapim yang diawali dengan olahraga Aquatlon Dengan melaksanakan lari sejauh 3 km dilanjutkan dengan renang dengan jarak 50 meter Hal ini tentunya dimaksudkan untuk menjaga kebugaran bagi para pucuk pimpinan di cacaran Kodam 14 Hasanuddin Pangdam 14 Hasanuddin Mayor Jenderal TNI Dr. Toto Imam Santoso SIP SOS M. Terhan Selanjutnya memimpin rapat pimpinan Kodam 14 Hasanuddin tahun 2023 Dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan pejabat utama Kodam bertempat di Makodam 14 Hasanuddin Kota Makassar pada hari Senin 6 Maret 2023 Kodam 14 Hasanuddin dan sejajar komenten untuk bersama-sama dengan stakeholder yang lain Perintah Darah, Kodam 14 Hasanuddin dan sejajar komenten untuk menjaga kebutuhan keberulatan dan kesejahteraan masyarakat Sosisi Selatan, Sosisi Barat dan Sosisi Tengah Rapim Kodam 14 Hasanuddin tahun anggaran 2023 seharusnya saya nyatakan di lupa Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Saya harus berterima kasih Kenapa? Karena memang sudah bukan tugas, tapi masih mau membantu kami Salah ilah ya semua permasangan tugas Kami rasakan bahwa ada soal kebersamaan Khususnya dalam hal sinergitas soliditas Mulai dari tingkat Kodam sampai ke babi bisa Mampu kita kerjakan dengan baik Rapim Kodam ini sampai ke bawah Sampai ke tingkat paling bawah Dan saya kira itu kita sudah jalan Karena memang kita ini adalah Satu pemerintah tunggal Dan itu pemerintah kita di atas Selain itu pada rapim ini juga menghadirkan narasumber dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Yang langsung diadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman ST Kapolda Sulsel Irjen Pol Dr. Andes Nana Sucana ASMM Kapolda Sulawesi Barat Dr. Andes Ferdianto Iskandar BITKKM HUM Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartikasari SHMSI Ketua KPU Sulsel Faisal Amir Selamat kepada Kodam 14 Sasanudin atas pelaksanaan rapim Yang saya kira yang saya hadir hari ini luar biasa Insya Allah akan berkonstribusi pada kesuksesan pemilu 2024 Saya memberikan apresiasi kepada Kodam 14 Sasanudin Bagaimana persiapan-persiapan menghadapi pemilu Pengamanan tertiba dan juga terkait masalah ketanam pangan di Sulawesi Selatan secara persenagi Rapim TNI di Kodam 14 Sasanudin ini Ya tentunya adalah rangka untuk konsolidasi menghadapi pemilu 2024 Kami ya selaku salah satu darah sumber Yang kita memberikan pebekalan terhadap para pesawat rapim Sehadap agresiasi ini Dan ini adalah perbakan ajang silaturahmi Terima kasih telah menonton